Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'du Para sahabatku, para teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT Syukur adalah salah satu sarana untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT Karena dari itu banyak para wali-wali Allah Mereka adalah ahli dalam bersyukur kepada Allah SWT Kami akan menayangkan kajian kisah empat seorang kiai yang sangat ahli dalam bersyukur Oleh karena itu, jangan kemana-mana Bagi para sahabat yang berkenan, subrek, like atau komentarnya Semoga kajian ini bisa menjadikan berkah dan manfaat Salah satunya bisa memperlancar rizki kita dari Allah SWT Mari kita saksikan kisahnya Yang pertama Kisah Kiai Ahmad Salihun Kiai Alhamdulillah Diceritakan Seusai mengikuti suatu kegiatan nakdatul ulama di Semarang Rombongan Kiai Rembang ini dalam satu mobil Di dalam perjalanan pulang Di antara mereka adalah Mbah Kiai Ahmad Syahid bin Salihun Dari desa Kemadu, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Mereka melewati wilayah Demak Yang jalannya senantiasa dalam kondisi buru Mobil itu tak dapat melaju kencang Tiba-tiba Dari dalam air kanal di pinggir jalan itu Menyembul sesosok Untungnya Laki-laki Tanpa sehelai benang menempel di tubuhnya Dengan penuh percaya diri Laki-laki itu mendaki ke atas tebing Sembari menggenggam erat Pusat rasa malunya Seolah-olah Jika yang itu tertutup Berarti seluruh bagian tubuh sisanya pun tak kelihatan Terang saja Pemandangan tak senonoh itu Menghujam penglihatan para Kiai Lumrah Bila beliau-beliau terperanjat bukan kepala Astaghfirullah Kiai mabrol berseduh Masya Allah Lanjut Kiai wahab La ilaha illallah Pungkas Kiai tamam Subhanallah Ucap Kiai sahlan Dan Bah syahid Alhamdulillah Para sahabatku Selain merupakan zikir yang dibiasakan Alhamdulillah Bagi mbah syahid adalah kredo Segala yang terjadi adalah kehendak dan karya Allah Dan dalam setiap kehendak dan karyanya Hanya pujianlah yang patut bagi Allah Apapun itu Baik yang disukai Ataupun yang tidak disukai Baik yang buruk Ataupun yang bagus Semuanya adalah karya Allah Jika ada orang Menceritakan laku sapinya Bah syahid sontak mengucap Alhamdulillah Orang wadul istrinya sakit Alhamdulillah Orang bapaknya meninggal Alhamdulillah Seolah tak ada zikir yang patut selain Alhamdulillah Kemudian entah sampai kapan Masyarakat menjuluki mbah syahid dengan Kiai Alhamdulillah Pesantrennya yang tanpa papan nama Dan memang tak pernah diberi nama Disebut-sebut orang dengan pesantren Alhamdulillah Yang kedua Kisah Kiai Sahal Sidoarjo dan pencurian semangka Syahdan Pernah ketika semangka milik Kiai Sahal sudah siap panen Ternyata dicuri oleh maling Ketika kabar ini disampaikan padanya Ia malah berucap Alhamdulillah Sodaqoh gak usah ngeternoh Sedekah tidak usah mengantar Beliau malah berterima kasih Karena barangnya diambil sendiri oleh penerima Sodaqoh Yang ketiga Kisah Kiai Hamid lega Pisangnya diambil orang Diceritakan Pada sekitar akhir Tahun 1970-an Pernah ada kejadian Seorang santri Bernama Soleh Ahmad Sahal Memetik pisang di atas tanah Kiai Hamid Dia memetiknya karena pohon itu tidak terurus Kemudian dia soalan untuk meminta ridhonya Ia yakin Kiai Hamid pasti tidak keberatan Dia sudah membayangkan akan mendapat jawaban Ambil saja Atau ah Cuma itu Dan semacamnya Tapi jawaban yang keluar dari mulut Kiai Hamid Sungguh tidak ia sangka-sangka Jawabannya Alhamdulillah Kata Kiai Hamid dalam nada panjang Menampakkan kelegaannya Para sahabatku Untuk ukuran normal Jawaban itu terasa ganjil Ada orang mengambil miliknya Kok malah lega Betapa tidak Jawaban ini lebih dari segedar Ambil saja Yang keempat Kisah Kiai Arwani kecopetan Kiai Arwani Adalah Kiai yang terkenal dengan hafalan Qur'annya Pesantren yang diasuhnya yang bernama Yambu'ul Qur'an di Kudus Menjadi salah satu kiblat para hafil Hafidho di Jawa Tengah Suatu hari ketika bepergian Di saat beliau turun dari bus di terminal Terboyo Semarang Kiai Arwani kecopetan Kiai Arwani kecopetan Entah sudah tahu atau memang pura-pura tidak tahu Kiai Arwani tidak peduli jika baru saja kecopetan Santri yang mendampingi dan tahu kejadian kecopetan tersebut Seketika itu pula mereka pada mengejar pencopetnya Copet, copet Teriaknya sambil mengejar Suasana menjadi gaduh Serabutan Karena orang lain ikutan mengejar pencopet Tapi sayang Pencopetnya terlalu lincah berlari Dan tampaknya cukup menguasai medan Hingga gagal ditangkap Para santri pada kecewa dan marah-marah pada pencopet Yang sudah lolos itu Berani-beraninya si copet mengganggu sang Kiai Begitu kira-kira pikir mereka Pencopetnya pun keterlaluan Tidak lihat-lihat siapa yang akan dijadikan korban Dan tentu saja Pencopet tidak peduli hal itu Mungkin yang diingat oleh pencopet adalah Uang, uang, dan uang Bagi copet Siapa saja yang pegang uang Uang tetap bernilai uang Yang juga tak kalah mengherankan adalah Kiai Arwani itu sendiri Tidak peduli dengan apa yang barusan terjadi Seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya Tenang-tenang saja Sibuk dengan zikirnya Sampai-sampai Santrinya harus memberitahu bahwa Kiai baru saja kehilangan dompet Disikat oleh pencopet Kiai jendengan baru saja kecopetan Kata santrinya memberitahu Oh ya Jawab Kiai santai Benar Kiai Tapi kami gagal menangkapnya Keterlaluan betul pencopet itu Alhamdulillah Sudahlah Kalian tidak perlu ribut-ribut Saya bersyukur Yang dicopet itu saya Loh-loh Apa maksudnya Kiai Syukur-syukur Alhamdulillah Karena saya yang dicopet Bukan saya yang menjadi pencopetnya Tentu saja para santri pada bengong Mendengar jawaban Kiai Kok bisa begitu Kiai Sekarang Apa jawab kalian jika aku tanya Lebih baik mana Menjadi orang yang dicopet Atau menjadi tukang copetnya Tanya beliau kemudian Jawaban Kiai ini sungguh tak terbantahkan Masuk akal Nuansa zuhud dan kesufian Mengiringi ucapan-ucapan Kiai Para santri yang menyertai beliau Pada geleng-geleng kepala Tanda paham dan takjub Dan para santri pun mendapat pelajaran berharga Yang belum pernah mereka jumpai Di dalam teori Rupanya Dalam musibah pun Bisa timbul rasa syukur Seperti yang sudah dicontohkan Kiai Arwani Para sahabatku Dari empat kisah ini Semoga kita bisa mengambil hikmahnya Kita bisa mengambil contoh Dari para Kiai-Kiai Yang pintar Yang ahli Bersyukur kepada Allah SWT Demikian dulu Kajian kali ini Wallahuaklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh